Intro Sahabat petani, kenapa gambas atau oyong dibungkus dengan menggunakan kantong plastik yaitu alasannya untuk melindungi serangan hamalalat buah dan yang kedua tentunya kalau dijual pasarannya lebih mahal yang dibungkus plastik karena lebih praktis dan cantik kemasannya dan rasanya yaitu lebih enak ketimbang yang tidak dibungkus plastik jadi sayurnya lebih manis dan kurih itulah perbedaannya jadi dalamnya itu dagingnya kenyal dan padat dalam pengemasan yang dibungkus plastik tentu lebih mudah karena lurus-lurus jadi dimasukkan tidak patah berbeda dengan yang melongkar seperti ini ini mudah patah dan konsumen juga kurang suka jadi terpaksa ditinggal ini oyong yang dimukus plastik sengaja saya coba potong dalamnya padat padat dan kenyal jadi tidak berongga ini yang tidak dibungkus plastik ini yang tidak dibungkus plastik yang melongkar tadi dalamnya berongga jadi tidak padat seperti yang dibungkus plastik saya sendiri kalau memasak oyong selalu memilih yang dibungkus plastik dan tentunya yang masih muda karena dalamnya padat dan yang tidak dibungkus plastik seperti ini sebenarnya masih muda cuma di dalamnya berongga dan rasanya memang lebih enak yang dibungkus plastik tadi karena lebih padat tentunya sebenarnya sih yang dibungkus plastik dan yang tidak itu selera ya yang tidak dibungkus plastik cuma perbedaannya di dalamnya rongga sebenarnya sih masih muda cuma kalau tidak dibungkus plastik itu gambas atau oyong itu biasanya melar jadi kalau dibungkus plastik itu kan sesuai plastik jadi kalau minimal plastiknya segini dia tidak bisa melar jadi dalamnya itu bisa mengkumpal jadi padat dagingnya kalau yang tidak dibungkus plastik tentunya akan melar karena tidak ada plastik di luarnya jadi tidak ada pelindung jadi dia melar ya melar seperti itu jadi rongganya di dalam ada semoga orian tentang oyong yang dibungkus plastik dan yang tidak tadi bermanfaat terima kasih selamat menikmati